Sun Down Film ini bercerita tentang dua orang pemuda yang melakukan perjalanan ke kota Puerto Vallarta, Meksiko Kota tempat parti paling diminati gadis-gadis Yang seorang bernama Logan Bercita-cita menjadi seorang DJ Dan mengejar seorang gadis idamannya Yang pergi berlibur ke Meksiko Yang satu bernama Black Yang terobsesi dengan pesta dan wanita-wanita cantik Di Meksiko, mereka mengalami banyak hal yang mereka tidak bayangkan sebelumnya Video ini full spoiler Tanpa basa-basi, kita masuk di alur ceritanya Film bermula di mana Logan lagi asik memainkan DJ-nya Dan membayangkan dia lagi di tengah kerumunan orang Tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan Jangan menyentuh mobil mewah milik ayahnya Adegan berganti di mana Black membujuk Logan Untuk membawa mobil ayahnya di pesta sebentar malam Untuk menarik simpati cewek idamannya bernama Lina Logan pun membawa mobil mewah ayahnya Dan menarik simpati Lina Dan Lina pun ingin jalan-jalan dengan mobil Logan Tapi sialnya Seorang temannya muntah di mobilnya Lina batal naik mobil Logan Saat pulang Ayah Logan telah menunggu di garasi mobil Logan kemudian dihukum satu minggu Tidak boleh keluar rumah Ayahnya memberikan kepercayaan Untuk menjaga jam tangan Rolex yang mahal Milik kakeknya dulu Karena Ayah dan ibu Logan Akan berlibur ke luar negeri Logan dan Black Pergi ke tempat perawatan jam tangan Untuk mengambil jam Rolex ayahnya Disitu Black membujuk Logan Untuk pergi ke kota Puerto Vallarta, Meksiko Karena Lina pergi ke situ Akhirnya Logan mau pergi ke sana Saat tiba di bandara Puerto Vallarta Mereka dijemput oleh seorang pepir taksi Bernama Cui Dan mereka bingung Bagaimana Cui mengenal mereka Sesampainya mereka di hotel Cui memberikan mereka kartu namanya Black pun bergegas ke kolam renang Karena Disana lagi ada pesta bikini Black serasa telah sampai di tempat istirahatnya Ternyata Bookingan hotel yang mereka pesan online itu Bukan dari situs hotel tersebut Dan mereka tidak mendapat kamar hotel Black mulai ngamuk-ngamuk Dan mereka diusir security hotel Akhirnya Mereka menelpon Cui Cui membawa mereka Di tempat pencucian pakaian Untuk tempat mereka nginap Cui pun memberikan mereka gelang akses Untuk masuk ke tempat apapun Saat keluar Mereka menyusun rencana party Dan cara merayu Lina Saat di klub malam Antrian sangat banyak Mereka mencoba masuk Bermodalkan gelang pemberian Cui Ternyata Bener saja Mereka bisa masuk Mereka pun asik party Dan DJ yang main adalah Steve Aoki Disitu ada Lina Yang lagi mabuk gila-gilaan Lina jatuh dari meja Dia pun pipis di celana Idu Logan membawanya keluar Black tidak ikut Karena di dalam lagi pesta lepas busana Di luar Lina mencium Logan Dan muntah di mulut Logan Black sibuk dengan gadis-gadis di dalam klub Saat Logan duduk di taman Datang seorang gadis menawarkan permen Mereka pun berkenalan Dan gadis itu mengajak dia masuk dalam klub Gadis itu bernama Gabby Di dalam Logan ngobrol dengan Gabby Dan mengatakan Kalau dia suka main DJ Gabby pun menawarkan Logan Untuk memainkan musiknya Karena Gabby mengenal DJ di tempat itu Kemudian Logan memberikan Gabby Flash musiknya Dan musiknya pun diputar Nama DJ-nya yaitu DJ Pantong Black mendapat gadis yang memenangkan Kontes kaos seksi Mereka pun pesta minuman Dan Logan diajak Gabby Untuk berjoget Gabby pun mengajak Logan ke motel Saat Gabby menindi Logan Logan pun tertidur Tolol Seesok paginya Black terbangun Dan ternyata Gadis yang dengan dia semalam Adalah waria Di tempat lain Gabby meminta bayaran pada Logan 300 dolar Karena telah tidur dengannya Karena tidak punya uang Logan ke tempat Black Black meminta uang Saat kembali Gabby telah pergi Dan jam tangan Rolex ayahnya Telah hilang Logan dan Black meminta bantuan Cui Dan Cui meminta imbalan 20 dolar Dan plus kaos Logan Mereka pun pergi ke sebuah bar Di situ Gabby lagi asik Meliuk-liuk di tiang Mereka pun mengajak Gabby ngobrol Dan Logan memaksa Gabby Untuk mengembalikan jamnya Tiba-tiba Pemilik bar Bernama Durian Datang Dan membawa mereka Ke ruang belakang Ternyata Jam tangan tersebut Ada pada Durian Pemilik bar itu Durian pun mengancam mereka Dengan pisau Dia akan mengembalikan jam itu Asalkan Mereka memberikan dia Uang 5 ribu dolar Mereka tidak memiliki Uang sebanyak itu Sang pemilik bar Memberikan mereka Waktu 24 jam Untuk menebus Jam tangan tersebut Saat mereka mau pergi Gabby datang Dan menghadang Mobil Cui Dan ikut dengan mereka Di mobil Gabby mengatakan Kalau dia hanya menyimpan jam Logan Untuk jaga-jaga Tapi Durian melihat Dan mengambilnya Mereka mencari cara Untuk mendapatkan 5 ribu dolar Dan Cui memberikan saran Bagaimana mendapatkan Uang secara cepat Ternyata Itu adalah Sabung ayam Sebagai awal Mereka memilih ayam Tapi tidak ada Ayam yang mereka pilih itu menang Logan sangat frustasi Dan pergi ke belakang Arena Sabung Di sana Dia diperhatikan Seekor ayam Dalam kurungan Mereka pun Saling bertatapan Dia kembali Di arena Dan dia Menyuruh mereka Untuk bertaruh Sepenuhnya Pada ayam tersebut Ayam tersebut Hampir kalah Dan Logan Masuk arena Meminta waktu Untuk merawat Ayam tersebut Akhirnya Ayam mereka menang Mereka mendapat bayaran Dan Logan Melepaskan Ayam-ayam Dalam kurungan Saat di taksi Di radio terdengar DJ Pantom Dan Musik Logan Diputar Mereka Menelepon durian Untuk bertemu besok Di sebuah bar Dekat pantai Logan dan Gabby Turun dari mobil Di sebuah hotel Untuk beristirahat Sedangkan Chewie dan Black Lanjut party Saat Logan menunggu Gabby Yang pergi ke toilet Tiba-tiba Lina datang Lina meminta maaf Dan mengatakan Kalau Logan terlalu baik Dia ingin memuaskan Masa mudanya Dan mencari Hal-hal yang liar Tiba-tiba Gabby datang Dan mencium Logan Dia mengatakan Ingin main tiga Dengan Logan Dan ada temannya Itu hanya Sandiwara Gabby Untuk membantu Logan Ternyata berhasil Lina jadi tertarik Pada Logan Gabby dan Logan Pun santai di pantai Disitu Gabby curhat Tentang hidupnya Kalau dia berhutang 10 ribu dolar Pada durian Untuk biaya Pengobatan ibunya Sehingga Dia harus Bekerja Pada durian Dia juga mengatakan Pada saat di bar Pertama mereka bertemu Dia membius Logan Dan dia mengatakan Kalau nama aslinya Yaitu Jessica Kesok paginya Logan dan Jessica Mandi di sungai Dan pemanasan di sana Mereka pun lanjut Naik speedboat Untuk bertemu durian Mereka bersulang Untuk pertemuan mereka Ternyata Minuman itu Dicampur obat bius Saat mereka sadar Mereka telanjang bulat Dan berada Dalam sebuah mobil Yang ternyata Milik gubernur Puerto Vallarta Polisi datang Untuk menangkap mereka Mereka pun kabur Dengan mobil itu Terjadi aksi Kejar-kejaran Akhirnya Mereka sampai Di tepi jurang Dan menjatuhkan Mobil tersebut Polisi mengira Mereka telah jatuh Disitu Logan dan Black Bertengkar Dan saling menuduh Atas apa yang Mereka alami Cuy datang Dan membawa Daun pisang Untuk menutupi Titit mereka Mereka pun pulang Menumpang mobil petani Dan pergi Ketempat Jessica Mereka sangat Prustasi Jessica Menyemangati Mereka Dan memberikan Saran Kesok paginya Dorian lagi Asik jogging Dengan anjing Kesayangannya Seorang anak Menghampirinya Dan memotong Tali ikatan anjing Dan disitu Mereka melepas Sekor anjing Betina Dan anjing Dorian Mengejar Anjing Betina itu Mereka pun Menangkap Anjing Dorian Dorian yang Frustasi Kehilangan Anjingnya Tiba-tiba Mendapat Telepon Dan itu Dari Jessica Jessica Mengatakan Untuk melakukan Pertemuan Kembali Di sebuah Bar Malam ini Logan dan Black Yang bersama-sama Di tempat Pencucian Baju Berbaikan Kembali Setelah Pertengkaran Mereka Kemarin Malamnya Mereka Bertemu Dengan Dorian Disitu Dorian Mencoba Mengintimidasi Mereka Tapi Cui Membawa Teman-temannya Dan Dorian Jadi Takut Dorian Menyerahkan Uang 5.000 Dolar Dan Jam Tangan Milik Logan Dan Dia Memanggil Jessica Untuk Mengikuti Dia Tapi Jessica Tidak Mau Dorian Mengingatkan Kembali Kalau Jessica Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Karena Utangnya Logan Pun Menyerahkan Uang Dan Jam Tangan Rolex Untuk Menebus Utang Jessica Dan Pertemuan Mereka Pun Selesai Mereka Masih Memiliki Sisa Uang Dari Hasil Nyabung Mereka Dan Logan Memberikannya Pada Cui Sebagai Ucapan Terima Kasih Mereka Pun Lanjut Parti Di Sebuah Bar Disitu Ada Lina Dan Mengajak Logan Ngobrol Dan Logan Mengatakan Kalau Dia Telah Jatuh Cinta Pada Jessica Tapi Kalau Mau Cari Yang Liar Dan Gila Black Orangnya Mereka Berjoget Ria Tiba 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 DJ Mengundang DJ Pantom Untuk Main Awalnya Logan Tidak Berani Tapi Jessica Memberikan Dia Dukungan Dan Logan Pun Ngeremix Mereka Pesta Meria Malam Itu Besok Paginya Logan Dan Jessica Lagi Mesra Mesraan Dan Tiba Tiba Jessica Meninggalkan Logan Sambil Bersedih Logan Pun Menjadi Bingung Saat Ke Bandara Tui Menjelaskan Kalau Jessica Takut Patah Hati Karena Pengalaman Ibunya Yang Ditinggalkan Ayahnya Yang Seorang Turis Ayah Dan Ibu Logan Pulang Dari Liburan Dan Disambut Oleh Logan Ayahnya Langsung Ke Garasi Untuk Mengecek Mobil Logan Kemudian Mengatakan Pada Ayahnya Kalau Dia Telah Menghilangkan Jamnya Ayahnya Sangat Marah Dan Mengatakan Kalau Dia Harus Lebih Dewasa Karena Sudah Mau Kuliah Logan Pun Mengatakan Kalau Dia Akan Cuti Satu Tahun Untuk Mengejar Cita-citanya Menjadi DJ Di Luar Negeri Ayahnya Ayahnya Melunak Dan Mengatakan Kalau Jamtangan Itu Bukan Milik Kakeknya Tapi Ayahnya Yang Telah Menghilangkan Jamtangan Kakeknya Dan Menggantikannya Ayahnya Pun Menyetujui Rencana Logan Karena Ayahnya Tahu Kalau Logan Lagi Mengejar Seorang Gadis Adegan Berganti Dimana Jessica Yang Sedang Bekerja Dan Sambil Belajar Di Sebuah Klub Tiba Tiba DJ Meneriaki Nama DJ Pantom Logan Pun Masuk Dan Sang Pemili Klub Mempersilahkan Jessica Bertemu Logan Logan Pun Mengatakan Kalau Dia Tidak Akan Meninggalkannya Mereka Pun Berpesta Film Pun Tamat Oke Guys Dari Film Ini Kita Bisa Mendapat Suatu Pelajaran Kalau Cinta Itu Patut Diperjuangkan Meskipun Berat Rintangannya Dan Kita Tak Dianggap Tapi Yakinlah Kalau Kita Akan Bertemu Seseorang Yang Mencintai Kita Yang Penting Kita Benar-benar Tulus Mencintai Semoga Yang Jomblo Cepat Bertemu Dengan Pasangannya Amin Mencinta Tuk 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 Tuk